Simone Inzaghi tidak ragu dengan skuadnya yang tampil melawan Fiorentina, bahkan dengan hilangnya pemain kunci seperti Nicolo Barilla dan Hakan Kelhenoglu akibat skorsing. Nerasuri mengetahui bahwa Juventus ditahan imbang satu-satu oleh Empoli di malam sebelumnya. Jadi kemenangan akan mengirim Nerasuri ke puncak klasemen menjelang pertarungan antar klub pada 4 Februari di San Siro. Bahkan Inter masih memiliki satu pertandingan tabungan. Lautaro Martinez mencetak gol awal dengan menyundul tendangan sudut Cristian Aslani dan Ian Somer berhasil menyelamatkan penalti dari Nico Gonzalez untuk mengamankan 3 poin. Jelas setelah memimpin kami mempunyai banyak peluang yang seharusnya bisa kami lakukan dengan lebih baik, termasuk satu peluang di mana Trasiano melakukan penyelamatan hebat. Setelah jedah banyak tercipat serangan balik yang biasanya kami punya kualitas lebih untuk memanfaatkannya, kata Inzaghi kepada DAZN. Namun, saya tidak bisa menyalahkan apapun terhadap para pemain ini, karena kami memenangkan 17 pertandingan dari 21 pertandingan, mencetak 50 gol dan kebobolan 10 kali. Jadi saya hanya bisa memuji mereka. Ungkap Inzaghi. Semua pertandingan sulit terutama di Florence melawan tim hebat seperti Fiorentina. Ini adalah tahap yang sangat penting musim ini. Ini adalah hasil yang sangat luar biasa mengingat Inter kehilangan Hakan Kelhenoglu dan Nico Barila yang terkena larangan bermain, sehingga mereka harus merombak lini tengah mereka sepenuhnya. Christian Aslany tampil luar biasa, saya tidak meragukannya. Saya tidak yakin apakah dia memerlukan satu tahun lagi untuk berkembang, namun dia 100% menjadi bagian dari skuad dan selalu berlatih dengan baik. Pelatih manapun beruntung bisa bekerja dengan pemain seperti ini, dan saya senang dia memberikan asis untuk gol Lautaro. Dia sudah lama tidak bermain selama 95 menit, jadi itu menunjukkan kepada Anda seberapa baik dia berlatih untuk tetap bugar. Insagi mengistirahatkan Federico di Marco, jadi ditanya apakah dia mengambil keputusan berdasarkan pertarungan Scudetto mendatang dengan Juventus. Kami menjalani pertandingan satu per satu, kami tidak melihat kelas main sementara. Kami baru saja menyelesaikan dua pertandingan besar di Supercopa, saya akan memberi para pemain dua hari libur untuk beristirahat karena mereka pantas mendapatkannya. Tabel kelas main dalam keadaan yang tidak merata karena Inter memiliki satu pertandingan tersisa yang akan dimainkan melawan Atalanta yang akan dimainkan bulan depan. Ini adalah persaingan antara dua tim yang sangat bagus yang meraih hasil luar biasa, yang diraih hampir sama. Diturin bukanlah pertandingan yang spektakuler, ada dua gol yang sangat bagus pada pertandingan tersebut, dan berikutnya pada hari Minggu kami akan tampil di depan pendukung kami. Massimiliano Allegri mengatakan bahwa dia akan berhenti melontarkan lelucon dan komentar sinis menjelang pertandingan itu karena inter-sensitif. Secara pribadi, saya tidak punya masalah dan tidak menganggap itu tidak sopan sama sekali. Mulai selasa, kami akan mulai memikirkan Juventus insagi tersenyum.